Pemirsa sepanjang Januari hingga Mei 2024 telah terjadi ratusan kasus kecelakaan lalu lintas langka lantas di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Akibat kecelakaan tersebut ada puluhan orang meninggal dunia. Satuan Lalu Lintas Moro Jambi mencatat sebanyak 109 kasus kecelakaan terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi dan 28 orang meninggal dunia. Ibtu Nurul Laili Kasat Lantas Polores Moro Jambi menyampaikan data kecelakaan yang dirangkum Polores Moro Jambi sepanjang tahun 2024 yakni sejak Januari hingga Mei. Total kejadian mencapai 109 kejadian. Dari total tersebut 28 orang meninggal dunia, 9 orang mengalami luka berat dan 166 orang lainnya mengalami luka rekan dengan kerugian mencapai 840 juta rupiah lebih. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei 2024, di Polores Moro Jambi telah terjadi kecelakaan sebanyak 109 kejadian. Kemudian untuk yang meninggal dunia ada 28 orang, kemudian yang buka berat ada 9 orang, yang buka ringan sebanyak 166 orang. Untuk kejadian memang ada titik-titik tertentu yang menjadi titik rawan laka seperti di daerah Mestong, kemudian ada di daerah Suko Awinjaya, itu menjadi titik-titik yang menjadi atensi kami karena memang rawan laka. Sementara ada sejumlah wilayah rawan kecelakaan seperti di wilayah kecamatan Mestong, Sekerdan dan ini menjadi atensi kepolisian setempat. Beberapa diantaranya adalah faktor manusia, kondisi kendaraan dan juga infrastruktur jalan, termasuk minimnya rambu-rambu lalu lintas. Kepolisian untuk tidak bosan-bosannya melakukan imbauan penegakan hukum dan terus mengingatkan masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.